Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di dalam channel saya Naimon Channel Kali ini saya akan Memberi satu tutorial Atau membuat satu tutorial Gimana caranya Menyangkok jambu Bangkok teman-teman Jambu jambu bangkok ini Sangat Banyak Buahnya Dan juga sangat besar Teman-teman Karena itu Saya ingin Memperbanyak Tanaman jambu ini Kali ini Saya akan menyangkok dengan Menggunakan media Seraput kelapa Yang perlu Diberhatikan dalam menyangkok Adalah Satu itu harus Memilih Batang ini Batang Yang sudah Berbuah Teman-teman Tapi kali ini Saya akan memilih Batang yang sangat kecil Kecil Tapi ini sudah berbuah Teman-teman Batang ini sudah Lumayan Suah Enggak Begitu Mudah sekali Ini sudah Suah Kalau dicangkok pun Sudah bisa Teman-teman Oke Kita lakukan Penyayatan kasih jarak kurang lebih 2 cm teman-teman kita sayat melingkar dulu ini pohon jabu ini mudah sekali teman-teman dalam kita menyayat setelah kita sayat kita gerok ini teman-teman biar pambiumnya tidak mengatu lagi sampai kering kita rapikan selamat menikmati oke setelah bersih dari pambium yang menempel kita ambil serabut kelapanya teman-teman nah ini ini adalah serabut kelapa yang sudah saya rendam pakai air tadi teman-teman eh eh gini ini teman-teman aish kita fokus nah ini kita ikat kalau batangnya terlalu kecil kita ikat 3 kali teman-teman banyak kalau tidak melorot untuk mengurangi penguapan teman-teman agar kelebatannya tetap terjaga saya kasih plastik teman-teman karena ini musim musimnya musim kemarau hujan pun tidak ada kita kasih plastik agar kelembabannya tetap terjaga tidak mudah kering itu terjaga yang Harus yang rapet teman-teman Kecang rapet Ini kalau nanti Kalau sudah berakar Ditanam dalam pot Akan cepat berbuah teman-teman Karena apa? Karena batang ini Istilah orang itu Sudah mempunyai skill Skill dalam berbuah teman-teman Oke Pencapaan kali ini sudah selesai Berikutnya saya akan Menunjukkan Ini yang Saya bicarakan tadi Gambu bangkok ini Sangat besar Sangat besar sekali teman-teman Sangat besar sekali ini Ini satu biji ini Satu kilo lebih teman-teman Kalau dua ini Dua kilo lebih Benar ini sangat besar sekali Kalau dimakan Satu keluarga pun cukup Karena ini saya Pilih batang ini Sangkok Biar nanti kalau ditanam Dalam pot Ataupun Dia akan cepat Berbuah Oke teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jumpa lagi dengan video saya Di berikutnya Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Video saya ini Semoga ke depannya Saya bisa Memberikan Tutorial-tutorial yang baru Yang bisa Menginspirasi Kita semua Oke cukup Sekian dulu dari saya Sampai juga di video Yang akan datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Video